Sebanyak 86 rumah warga di dua distrik di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, yakni distrik Raisi dan Wondiboy, terendam banjir sejak 29 Mei malam hingga 30 Mei dini hari. Puluhan rumah warga di distrik Wasior dilaporkan juga mengalami hal yang sama. Namun belum ada data yang pasti terkait hal tersebut. Tim Sargabungan TNI Polri, Basarnas dan BPBD setempat telah mengevakuasi warga ke tempat yang aman dan jauh dari lokasi banjir. Selain membangunkan tenda darurat sementara guna menangani pengungsi. Banjir seperti dijelaskan Kepala BPBD Teluk Wondama, Aser Waroy, terjadi akibat meluapnya Sungai Ati dan Sungai di Kampung Kaibi. Menyusul hujan deras yang mengguyur Teluk Wondama, banjir menganyutkan ranting pohon dan lumpur ke pemukiman warga hingga jalan utama. Dalam insiden tersebut, tidak tercatat jatuhnya korban jiwa. Dan warga yang terdampak banjir sementara waktu sudah mengungsi ke kantor Bupati Wondama. Aparat personel TNI dan Polri yang dibantu masyarakat pun hingga kini masih membersihkan lumpur dan ranting pohon di sepanjang jalan utama. Dari Teluk Wondama, Papua Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.